Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Suatu hari pesta besar diselenggarkan di istana Banyak orang yang diundang Dan Abu Nawas adalah salah satunya Abu Nawas pergi ke istana untuk acara kerajaan Tetapi dia mengenakan pakaian compang campin Dia masuk ke dalam dan duduk di kerusi Pelayan yang menjikan makanan untuk semua tamu Tidak tahu siapa dia Dan hanya memperhatikan pakaiannya yang compang campin Dan tidak menawarkan makanan kepadanya Setelah melihat kejadian ini Tak lama Abu Nawas kembali pulang ke rumah Dan mengenakan pakaian yang paling mewah Kemudian kembali ke istana Dia duduk di kerusi Kali ini para pelayan memperhatikan pakaian bagus Meletakkan sejumlah piring di depannya Dan memperlakukannya seperti bangsawan Setelah pelayan selesai meletakkan piring di depannya Abu Nawas mengambil segenggam makanan Dan menuangkan serta mengosokkan makanan itu ke pakaiannya Melihat kelakon aneh itu Seorang tamu lain bertanya Apa yang kamu lakukan? Oh, aku hanya memberi makanan pakaianku dulu Lagipula itu alasannya Pelayan itu memberiku hidangan makan Pakaianku ini yang memberiku makanan Jawab Abu Nawas Kisah ini berawal ketika baginda raja baru pulang dari negeri seberang Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana Termasuk mengenai seorang pengawal pribadi raja negeri seberang yang terkenal sakti Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui Dari mana ia datang Mendengar cerita baginda raja Sang menteri pun merasa takjub Maksud paduka? Pengawal itu bisa muncul tiba-tiba Tanya sang menteri merasa heran Benar, wahai menteriku Saat itu saya sedang duduk dengan raja negeri seberang Tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal Lalu saya coba tanya kepadanya Kenapa pengawalmu tidak mendampingi? Eh, dia malah tersenyum Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal Yang entah datangnya dari mana Kata baginda raja menjelaskan Bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin paduka Timpan sang menteri Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin Balas baginda raja Setelah mendengar cerita tersebut Sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan Kemudian ia mengungkapkan itunya tersebut kepada baginda raja Paduka yang mulia Bukankah selama ini tantangan paduka selalu berhasil dikalahkan abu nawas Bagaimana kalau abu nawas ditantang seperti pengawal sakti itu? Kata sang menteri mengusulkan Tantangan? Tantangan apa? Aku belum paham dengan maksudmu Tanya baginda raja bingung Begini paduka Abu nawas kita tantang hadir di depan paduka Tapi tidak boleh dengan jalan kaki Tidak boleh berkendaraan Dan tidak boleh kelihatan Dia harus datang tiba-tiba seperti pengawal itu Kata sang menteri menjelaskan Bagus sekali ide kamu Saya setuju Kali ini abu nawas pasti akan kalah Balas baginda raja kegirangan Tanpa membuang-buang waktu Baginda raja langsung memerintahkan beberapa pengawal Untuk memanggil abu nawas Singkat cerita Datanglah abu nawas menghadap baginda raja Wahai abu nawas Apakah kamu masih berani menerima tantanganku? Tanya baginda raja Tentu saja saya berani paduka Tapi saya perlu tahu Apa milihnya kalau saya berhasil? Kata abu nawas balik bertanya Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil Hadiahnya akan aku tambah menjadi seribu dinar Tapi bila kamu gagal Sebagai hukumannya Kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan Harus kamu kembalikan Karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku Sebab dialah yang punya ide tantangan ini Apa kamu bersedia? Tanya baginda raja kembali Mendengar hadiah yang begitu besar Sepontan abu nawas langsung terkiur Baik paduka yang mulia Saya sangat bersedia Sahut abu nawas dengan muka berseri-seri Kemudian baginda raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan Besok kamu harus ada di sini Persis seperti sekarang ini Berdiri tepat di hadapanku Tapi ada syaratnya Kamu ke sini tidak boleh berjalan kaki Tidak boleh naik kendaraan Dan tidak boleh terlihat oleh siapapun Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini Jelas baginda raja Seketika jantung abu nawas langsung berdebar kencang Mendengar tantangan tersebut Ini tantangan yang mustahil Mana mungkin aku bisa melakukannya Pikir abu nawas Di tengah kebingungan abu nawas Baginda raja kembali berkata Kalau kamu membatalkan tantangan ini Itu saja kamu mengaku kalah Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman Dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku Sementara sah menteri merasa puas Dengan ide tantangan yang dimilikinya Mampus kau abu nawas Kau akan menderita selama sebulan Ucap sah menteri dalam hati Nasi sudah menjadi bubur Abu nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut Ia pun lalu mohon diri kepada beginda raja Untuk pamit tulang ke rumahnya Setibanya di rumah Abu nawas duduk di teras rumah Sambil memutar otaknya Ia terus memikirkan cara Agar terlepas dari hukuman Namun sampai waktu menjelang sore Ia tak juga menemukan solusinya Hampir saja abu nawas dibuat stres Karena akan cerdiknya menemukan jalan buntu Saat ia tengah termenung Salah seorang tetangganya Lewat di depan rumah abu nawas Dengan memanggul karung yang besar Iseng-iseng abu nawas bertanya Kepadanya Wahai kawan Apa yang kau bawa itu? Tentangannya menjawab Kambing abu nawas Kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Itu akan meringankan pekerjaanmu Kata abu nawas menyarankan Saya sengaja abu nawas Biar orang-orang tidak tahu Balas tetangganya Dari situlah akhirnya abu nawas Menemukan solusi atas tantangan bagi Nya Raja Kemudian abu nawas pergi menemui menteri Yang punya ide tantangan tersebut Tuan menteri Sepertinya besok saya akan dihukum Tapi bolehkah saya minta tolong? Pinta abu nawas Minta tolong apa? Tanya sang menteri Besok ambillah karung yang ada di rumahku Dan bawalah ke hadapan bagi Nya Raja Ucap abu nawas Apa isu karung itu? Tanya sang menteri kembali Isinya semua hadiah dari bagi Nya Raja Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut Bukankah nantinya juga akan jadi milikmu? Ucap abu nawas Oh baiklah abu nawas Saya siap Balas sang menteri Esok paginya sang menteri menuju rumah abu nawas Sesampainya di sana Ia hanya menjumpai istrinya Mana abu nawas? Tanya sang menteri Abu nawas sudah berangkat ke istana Jawab istri abu nawas Kemudian istri abu nawas menunjukkan karung Yang akan dibawa oleh tuan menteri Dengan hati gembira sang menteri memanggulkan tersebut sampai ke istana Meskipun terik matahari sangat panas tak membuat sang menteri merasa letih Karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan Setelah sang menteri tiba di istana Ia pun segera menghadap bagi Nda Raja Apa yang kau bawa itu? Dan mana abu nawas? Tanya bagi Nda Raja Bukannya abu nawas sudah kesini Kata istrinya ia sudah berangkat dari pagi paduka Dan karung ini adalah semua hadiah yang abu nawas kumpulkan Jawab sang menteri Mana? Sampai saat ini abu nawas belum kelihatan Ya sudahlah Kita tunggu saja Sekarang buka ikatan tali karung itu Aku ingin melihat isinya Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut Ketika karung itu terbuka Tiba-tiba muncul abu nawas dari dalam karung Hamba sudah disini paduka Seperti yang paduka inginkan Tidak berjalan kaki Tidak berkendaraan Dan tidak diketahui oleh siapapun Ucap abu nawas Sontak bagi Nda Raja dan sang menteri terkejut dibuatnya Bagi Nda Raja pun langsung tertawa terpinggal-pinggal dengan tingkah abu nawas ini Kamu memang cerdik abu nawas? Puji bagi Nda Raja sambil terus tertawa Sementara sang menteri yang punya ini tantangan ini Malah mendapatkan sial Ia bukan hanya gagal mendapatkan hadiah Tangbi tanpa ia sadari Ia malah membantu abu nawas dalam menyerangkan tantangannya Dikisahkan abu nawas pergi ke negeri seberang Sang Raja yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa Karena dipimpin oleh Raja yang bijaksana Sang Raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena Raja memerintah dengan adil Suatu hari Raja merasa jenuh Dia ingin istirahat menjadi Raja selama setahun Namun uniknya tidak menyerahkan posisi Raja kepada anak keturunannya Tetapi malah mengadakan sejembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi Raja Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri Siapapun boleh menjadi Raja Mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani Syarat pertama, dia akan dijadikan Raja selama setahun Syarat kedua, setelah menjadi Raja selama setahun Maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara Yang dihuni ribuan hewan buas Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar Justru merupakan suatu keberuntungan Namun syarat kedua, membuat orang-orang yang berhasrat menjadi Raja Akan berfikir dua kali Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara Yang penuh dengan binatang buas Karena itulah sayang barat tersebut Belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang Raja Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi Raja Dan menerima dua syarat tersebut Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa Yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi Raja Karena selama ini ia hidup pas-pasan Diangkatlah dia menjadi Raja Dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang Raja Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian Membuatnya tidak bisa menikmati semua itu Tiga bulan pertama, dia mulai gelisah Karena umurnya tinggal sembilan bulan lagi Tiga bulan kedua, ia makin tidak tenang makan Tidur pun tidak nyenyak Tiga bulan ketiga, dia mulai menyalih keputusannya menjadi Raja Tiga bulan terakhir, si pemuda makin stres berat Karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi Dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan Ketika masa jabatnya sebagai Raja sudah berakhir Lalu dibuanglah dia ke hutan belentara Tidak butuh waktu lama Terdengar kabar ke seluruh negeri Jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi Raja Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi Raja Diangkatlah pemuda ketua ini menjadi seorang Raja Tiga bulan pertama menjadi Raja, ia puas-puaskan berpesta Karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi Tiga bulan kedua dan berikutnya hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai Raja berakhir Lalu dibuanglah dia ke hutan belentara Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas di terkam singa Tubuhnya dicapik-capik dan jadi rebutan para singa Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang Raja Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi Raja Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut Dengan tujuan menemui sahabat lamanya Yang kebetulan merupakan penduduk di sana Sesampainya di negeri itu dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya Di setelah-setelah obrolannya Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu Ia kini hidup miskin Tinggal di kubuk kecil reot Hanya seorang diri Mana istrimu? Tanya Abu Nawas Semenjak aku jatuh miskin Ia pergi meninggalkanku Jawab sahabat Ya sudah yang sabar ya Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat Jangan lupa berdoa kepada Allah Agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu Tutur Abu Nawas Alhamdulillah aku tidak pernah tinggalkan sholat Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah Balas sahabatnya Oh iya ngomong-ngomong Mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar? Jalatuk Abu Nawas Maaf Abu Nawas Aku sudah tidak punya apa-apa Aku sendiri kadang sehari makan Kadang tidak Ujar sahabatnya Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan Tanya Abu Nawas Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan Tapi belum juga dapat Mungkin belum rezekiku Jawab sang sahabat Kalau mau negasi sebenarnya aku bisa Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya Tapi itu hanya sementara Setelah itu aku mati di terkam binatang buas di hutan belantara Kata sahabatnya melanjutkan Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas heran Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya Mendengar sayembara tersebut Abu Nawas terdiam sejenak Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang semerlang Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu Sekarang juga antaran aku kehadapan rajamu Aku mau mendaftar menjadi raja Ucap Abu Nawas Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas Itu sama saja bunuh diri Cegah sahabatnya Sudahlah Turuti saja perkataanku Timpal Abu Nawas Maka diantaralah Abu Nawas ke istana Untuk menemui sang raja Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja Maaf Tuhan Raja Hamba Abu Nawas dari negeri seberang Ingin mendaftar menjadi raja Itu pun kalau Tuhan Raja mengizinkan Ucap Abu Nawas Oh tentu saja boleh Siapapun dipersilakan menjadi raja Tapi ada dua syarat yang harus dijalani Ujar sang raja Hamba siap baduka yang melihat Tapi hamba minta satu permintaan Izinkan sahabat hamba ini Menjadi pengawal pribadi hamba Kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya Yang berdiri di sampingnya Oh silakan saja Saat menjadi raja selama setahun Kau berhak atas segala sesuatunya Termasuk mengatur semua prajurit kerajaan Beserta para menteri Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir Sahabatmu juga harus ikut kau dibuang Ke hutan belantara Timpal sang raja Sahabat Abu Nawas ini pun kaget Dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi Membuat masyarakat penasaran Sebagian menertawakan kebodohan tersebut Sementara yang lain merasa ibadah dan kasihan Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja Dan diberi segala kemewahan Serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya Namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja Tiga bulan pertama Abu Nawas memerintah ribuan prajurit Untuk membabat habis hutan belantara Dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain Sebagai raja tentu perintahnya harus dipatuhi Setelah tiga bulan berlalu Hutan belantara tempat ia akan dibuang Kini menjadi tanah kosong yang siap huni Tiga bulan kedua Abu Nawas memerintahkan para arsitek Membuat istana megah untuk dirinya Tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai Abu Nawas bisa membangun apa saja Termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara Dalam jangka waktu tiga bulan Berdirilah istana megah dan kokoh Tiga bulan ketiga Abu Nawas memerintahkan para parajurit Membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana Yang baru saja dibangunnya Tiga bulan terakhir Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat Siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya Akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang Kesempatan tersebut tidak disiasakan warga Ratusan orang mendaftarkan diri Untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas Selama tiga bulan terakhir Tempat yang tadinya hutan belantara Kini berubah menjadi pemunggungan penduduk Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana Dengan dipenuhi harta kekayaan Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja Sesuai perjanjian Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara Yang kini sudah menjadi pemunggungan penduduk Sesampainya di sana Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya Ini semua untukmu Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya Tapi jangan lupa bersedekah Utur Abu Nawas Sahabatnya itu terkejut bukan main Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya Dikisahkan ada seorang pemuda yang tidak mempercayai adanya alam akhirat Menurutnya itu hanyalah sebuah omong kosong Si pemuda sangat berhasrat sekali ingin mengajak debat Siapa saja yang meyakini adanya alam akhirat Hingga pada suatu ketika Saat si pemuda nongkrong di warung Ia melihat Abu Nawas Tengah duduk bersama kawan-kawannya Kala itu Abu Nawas sedang menjelaskan Betapa pedihnya siksa kubur Terutama bagi orang-orang kafri Yang tidak mempercayai Allah dan Rasulnya Wahai Abu Nawas Jadi orang kafri ketika di alam kubur Dia langsung mendapatkan siksaan Tanya salah satu kawannya Benar orang tersebut langsung mendapat siksa Jawab Abu Nawas Mendengar percakapan Abu Nawas dan kawan-kawannya Si pemuda merasa penasaran Apa benar yang dikatakan Abu Nawas Saya ingin membuktikannya Kata si pemuda dalam hati Ia pun segera meninggalkan warung Dan menuju pemakaman orang kafir Sesampainya di sana Si pemuda mendekati salah satu makam Dan menempankan telinganya ke tanah kuburan Namun setelah sekian lama Si pemuda tak mendengar apapun Dasar Abu Nawas Ia pandai sekali berdusta Pantesan ia banyak disukai orang Bualanya terdengar sangat meyakinkan Batin si pemuda Di saat itulah terbesit niat untuk mempermalukan Abu Nawas Ini saat yang tepat untuk mengajaknya debat Akan aku permalukan dia di depan orang-orang Ucap si pemuda Maka ia pun langsung beranjak dari pemakaman Dan kembali menuju warung untuk menemui Abu Nawas dan kawan-kawannya Setelah tiba di hadapan Abu Nawas Si pemuda berkata Hai Abu Nawas Barusan aku dari kuburan orang kafir Kau bilang katanya orang kafir di alam kubur Mereka disiksa oleh mereka Tapi aku sama sekali tidak mendengar apapun Tidak ada suara tangisan ataupun ceritan Ceritamu tentang siksa kubur Hanyalah dongeng semata Abu Nawas Tidak bisa dibuktikan Mendengar perkataan si pemuda yang tiba-tiba Sempat membuat Abu Nawas terkejut Wahai anak muda Kemarilah Duduklah bersama kami Biar nanti saya jelaskan Ajak Abu Nawas sambil tersenyum Si pemuda pun mendekati Abu Nawas Dan duduk tepat di sampingnya Jadi kamu tidak percaya adanya akhirat? Tanya Abu Nawas Aku sama sekali tidak percaya Coba buktikan Kalau akhirat itu ada Tantang si pemuda Jadi kamu juga tidak percaya dengan adanya siksa kubur? Tanya Abu Nawas kembali Tentu saja aku tidak percaya Aku kan tadi sudah bilang Aku barusan dari kuburan orang kafir Yang katanya sedang disiksa Tapi aku sama sekali tidak mendengar teriakan mereka Jawab si pemuda Wahai anak muda Dan dalam tidurmu kamu memimpikan sesuatu Tanya Abu Nawas Ya saya pernah Memangnya kenapa? Jawab si pemuda Ketika kamu bermimpi sesuatu yang menakutkan Misalnya Kamu dikejar oleh ular raksasa Saat itu kamu sangat ketakutan Bahkan sampai teriak minta tolong Dan berlari dengan sekencang-kencangnya Apakah kawanmu yang sedang duduk di sampingmu Mendengar teriakanmu? Apakah kawanmu bisa mengetahui Kalau kamu sedang mengalami ketakutan yang amat sangat? Justru yang kawanmu tahu Dia menganggap kamu sedang tertidur pulas Padahal waktu itu kamu sedang ketakutan Dan butuh pertolongan Itulah contoh gambaran Saat kamu mendatangi kuburan orang kafir Mereka terlihat begitu tenang Padahal mereka sedang mengalami siksaan yang begitu dahsyat Kata Abu Nawas menjelaskan Mendengar hal itu Si pemuda pun hanya terdiam Dalam hati Ia menggunakan apa yang diterangkan oleh Abu Nawas Dalam kesehariannya Abu Nawas hampir selalu miskin Namun ia tidak pernah mengeluh Hingga suatu hari istrinya yang mengeluh Tapi aku hanya mengabdi kepada Allah saja Kata Abu Nawas Kalau begitu mintalah upah kepada Allah Kata istrinya Abu Nawas langsung kepekarangan Bersujud dan berteriak keras-keras Ya Allah Berilah hamba upah seratus keping perak Dilakukan berulang-ulang Tetangganya ingin mempermainkan Abu Nawas Ia melemparkan seratus keping perak ke kepala Abu Nawas Tapi ia terkejut Waktu Abu Nawas membawa lari uang itu ke dalam rumah dengan gembira Sambil berteriak Aku ternyata memang wali Allah Ini upahku dari Allah Sang tetangga menyerbu rumah Abu Nawas Meminta kembali uang yang baru dilemparkannya Abu Nawas menjawab Aku mohon kepada Allah Dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah Tetangganya marah Yang mengajak Abu Nawas menghadap hakim Abu Nawas berkelit Aku tidak pantas ke pengadilan dalam keadaan begini Aku tidak punya kuda dan pakaian bagus Pasti hakim berperasa buruk pada orang miskin Sang tetangga meminjamkan jubah dan kudanya Tidak lama kemudian mereka menghadap hakim Tetangga Abu Nawas segera mengatukan masalahnya kepada hakim Bagaimana pembelaanmu? Tanya hakim pada Abu Nawas Tetangga saya ini gila Tuhan Kata Abu Nawas Apa buktinya? Tanya hakim Tuhan hakim bisa memaksanya langsung Ia pikir segala yang ada di dunia ini adalah miliknya Coba tanyakan Misalnya tentang jubah saya dan kuda saya Tentu semua diakui sebagai miliknya Apalagi uang saya Dengan kaget sang tetangga berteriak Tetapi itu semua memang milikku Bagi sang hakim bukti-bukti sudah cukup Perkara putus Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh